B-Group bukan hanya sekadar istilah salah satu teknik dalam memijak, B-Group faktanya merupakan nama awal Google, Larry Page dan Sergey Brin selaku pendiri Google awalnya memilih nama B-Group terinspirasi dari proyek penelitian mereka di Universitas Stanford tahun 1996. Pemilihan nama Google Pemilihan nama Google sendiri terinspirasi oleh istilah matematika yaitu Google yang berarti satu diikuti seratus angka nol, lalu berubah karena salah satu kolega Larry Page dan Sergey Brin melakukan tippo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google menjadi Google. Awalnya berasal dari garasi Page dan Brin mendirikan Google awalnya di garasi milik teman mereka, Susan Wojciki di Menlo Park, California. Sejak saat itu Susan Wojciki bekerja di Google dan kini menjadi CEO YouTube. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Pernah coba dijual ke Yahoo? Fakta menarik Google selanjutnya berasal dari sebuah keputusan kurang tepat oleh Yahoo karena tidak menyetujui tawaran Google yang menjual search engine-nya pada tahun 1997. 1997, Google sendiri masih menjadi perusahaan yang tidak dikenal pada tahun 1997 sehingga Larry Page dan Sergey Brin menawarkan search engine untuk dijual ke Yahoo seharga 1 juta dolar Amerika Serikat, namun ditolak. Akuisisi YouTube YouTube awalnya adalah perusahaan independen sebelum di akuisisi Google di tahun 2006 senilai 1,65 miliar dolar Amerika Serikat. Uniknya, ada fakta menarik Google saat proses mengakui sisi YouTube, di mana salah satu pendiri YouTube, Stephen Chen menjelaskan proses negosiasi dalam mengakui sisi YouTube dilakukan di restoran bernama Dennis.